SMP Negeri Empat Tanjung memaksimalkan website sekolah untuk menunjang proses pembelajaran online yang dilakukan para siswa dari rumah. Proses pembelajaran dilakukan pada jam belajar pada umumnya dan tugas-tugas yang diberikan diawasi langsung melalui web sekolah. Pemantauan dilakukan secara online oleh para guru yang berada di sekolah dan dibantu koordinasi kontak langsung kepada orang tua murid yang berada di rumah. Kepala SMP Negeri Empat Tanjung Lisa Sanora mengatakan dengan web sekolah segala proses belajar di rumah dapat dilakukan dengan efektif. Kalau anak-anaknya yang belum mengumpulkan tugas, itu bisa berkomunikasi dengan orang tua. Dan orang tua akan segeranya menindaklanjuti hal tersebut sehingga dalam kegiatan pembelajaran di rumah itu lebih efektif. Salah seorang guru SMP Negeri Empat Tanjung, Kamarudin, menjelaskan, melalui website proses belajar-mengajar layaknya di sekolah bisa dijalankan. Dengan website, guru juga dapat mengevaluasi dan melakukan remedial bagi siswa yang belum mencapai target nilai. Artinya kita adakan pertama itu kalau yang memang tidak tercapai itu ada remedial, kemudian kalau memang itu sudah tercapai nanti itu diberikan sebuah pengayaan. Artinya kita tetap dengan program yang ada supaya itu artinya kurikulum itu tetap tercapai. Selama proses belajar di rumah, seluruh guru tetap hadir ke sekolah secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mengawasi proses belajar online serta menyambut murid baru yang ingin masuk ke SMP Negeri Empat Tanjung. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.